Ya, ini sudah saya rekam. Jadi, satu filsuf itu tidak hanya punya satu pemikiran. Jadi, pemikiran mereka itu ada bermacam-macam dan mereka bicara soal banyak hal. Sehingga nanti mungkin kalian perlu fokus pada satu atau dua hal, karena mata kuliah ini adalah filsafat manusia. Sehingga memang yang saya harapkan adalah kalian lebih banyak berfokus pada menjelaskan pada dasarnya pemikiran si filsuf itu soal human nature itu seperti apa. Jadi, sehingga kemudian tidak perlu semua pemikiran mereka itu kamu baca semua. Nah, ini akan membuat kalian semakin bingung akhirnya. Oke, itu mungkin pengantar sedikit dari saya. Mungkin nanti ketika kalian mendengarkan presentasi kelompok yang Nietzsche mungkin agak sedikit depressing, karena gimana pun, karena Nietzsche ini adalah penerusnya Schopenhauer, dan dia sangat nihilis. Nanti kita akan bicarakan nihilisme itu apa, dan konsep nihilisme itu dampaknya apa pada perkembangan filsafat utamanya, dan bagaimana itu mempengaruhi psikologi mungkin. Sehingga mungkin agak sedikit depressing ya. Dan mungkin ini sangat perlu ya, sangat perlu dan kontekstual dalam konteks situasi kita saat ini, yang kita hadapi saat ini. Nanti kemudian Husserl nanti akan menjelaskan soal, dia akan meng-expand filsafatnya kan, untuk dia pada dasarnya dia mencoba untuk membedakan antara objek dan meaning, yang kemarin kita bicarakan terakhir ya, noumena dan fenomena, di dasding ansihnya kan, pada dasarnya dia mencoba untuk memisahkan antara meaning itself ya, meaning yang melekat pada objek dan objek itu sendiri. Nanti itu kita akan bahas di Husserl sama-sama. Nah sekarang ini kelompok yang kameranya sudah on, ini apakah kelompok Nietzsche ya? Kelompok Nietzsche ya? Ya, kelompok Nietzsche, oke. Kalian bisa mulai presentasi, nanti salah satu dari kalian bisa melakukan share screen ya, di tombol, kalau kalian lihat di software itu ada tombol berwarna hijau, itu bisa di klik, nanti salah satu bisa share screen dan sisanya bisa bergantian bicara. Kalau misalnya internet, koneksi internet kalian tidak memadai, kalian tidak harus menyalakan, tidak harus menyalakan kamera, sehingga misalnya yang keluar suara aja saya pikir sudah sangat cukup. Ya, saya persilahkan untuk kelompok yang Nietzsche untuk memulai presentasi. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman dan Bu Amel. Siapa suara saya terdengar? Dengar, dengar, dengar. Iya, kedengeran kok ya. Keluar aku jelas gak? Jelas-jelas. Oke, dimulai aja ya? Iya. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, kami dari kelompok Nietzsche akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan, disini ada saya, Joshua, terus ada Eri, ada Winda, ada Tania, dan juga ada Morensa. Oke, untuk yang pertama, kita akan mungkin membahas terkait dengan profilnya dari Nietzsche sendiri ya, teman-teman. Untuk itu teman-teman bisa lihat di screennya, bahwa Nietzsche sendiri memiliki nama asli yaitu Friedrich William Nietzsche. Ya, mungkin kurang lebih membacanya seperti itu. Kalau kurang tepat, mau dikoreksi. Beliau merupakan seorang filsuf Jerman, dan juga merupakan seorang ahli ilmu filologi. Di mana beliau meneliti terkait dengan teks-teks kuno, terkait dengan filsuf, terkait dengan juga pembahasan ketika tentang budaya, terkait dengan, beliau juga merupakan penyiar dan juga komposer. Itu mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman. Kemudian, untuk profil lengkapnya bisa dilihat di situ juga, bahwa beliau berkait dengan lahirnya kapan, terus juga berkait dengan pendidikannya. Itu bisa dilihat mulai 1858 hingga 1869 sampai di Universitas Basel itu. Terus ada pun beberapa pemikiran-pemikiran yang disampaikannya seperti yang dikatakan Bu Amel sebelumnya bahwa Nietzsche ini merupakan salah satu filsuf yang memiliki beberapa pemikiran-pemikiran. Jadi, untuk sebelum kita mengarah ke pemikiran-pemikiran dari Nietzsche sendiri, nanti akan dibelaskan oleh rekan kami, terkait dengan apa itu akur mens dan penjelasannya nanti seperti apa, nanti akan dibelaskan. Jadi, nanti sebelum kita masuk ke pemikirannya, nanti dibelaskan oleh rekan saya. Mungkin seperti itu terkait dengan profil dari Nietzsche itu sendiri. Untuk selanjutnya bisa diselesaikan oleh rekan kita. Silakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang salah satu ajaran Nietzsche yang terkenal, yaitu uba mens. Kalau nggak salah bacanya seperti itu. Jadi, uba mens itu merupakan, bisa di dalam bahasa Inggrisnya, over man, over you, over human, above human, atau superman. Yang berarti manusia super. Nah, uba mens sendiri merupakan salah satu pemikiran filsafat, imajinatif Nietzsche yang paling signifikan. Manusia yang telah mencapai uba mens ini adalah manusia yang selalu mengatakan dia pada segala hal dan siap menghadapi tantangan yang mempunyai sikap selalu mengafirmasikan hidupnya dan tanpa itu ubah mens tidak akan tercipta. Nah, Nietzsche percaya bahwa dengan berhadapan dengan konflik, manusia akan tertantang dan segala kemampuan yang dimilikinya dapat keluar dengan sendirinya secara maksimal. Maka, tidak heran jika Nietzsche sangat gemar dengan kata-kata peperangan atau bahasan-bahasan mengenai nazif, pokoknya peperangan, konflik, dan sebagainya yang dapat membangkitkan semangat manusia untuk mempunyai will to power atau kehendak untuk berkuasa. Nah, Nietzsche menginginkan manusia untuk tumbuh, menjangkau keluar, menarik diri keluar, tapi bukan keluar dari moralitas atau amoralitas, namun karena ia hidup dan karena hidup adalah will to power atau kehendak untuk berkuasa. Manusia haruslah bersikap jujur terhadap dirinya dan selalu bersikap inovatif. Pada dasarnya, ubah mens sendiri itu mengarahkan pada pemahaman bahwa Tuhan telah mati. Nah, itu ada dalam salah satu karyanya yang tertuang dalam Zara Tustra yang akan dijelaskan oleh teman saya, Eri. Ya, selanjutnya yaitu Zara Tustra. Di sini itu, Zara Tustra sebenarnya merupakan toko yang diciptakan oleh Nietzsche pada karyanya yaitu dalam buku Al-Fuspart Zara Tustra untuk membantu menjelaskan bahwa filsafat tidak akan berkembang apabila masih terbelenggu teologi yang mendominasi aturan dan nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga dalam karyanya, Nietzsche mengungkapkan melalui Zara Tustra, yaitu Tuhan sudah mati. Ini sebenarnya merupakan cara Nietzsche untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi mampu berperan sebagai sumber dari semua aturan. Di mana Tuhan yang dimaksud di sini itu adalah Tuhan yang menjerumuskan manusia pada dihumanitas termasuk model keagamaan, monotheisme, dan politisme. Cara pemahaman ini membawa kita pada pemahaman nihilisme. Nah, untuk menaklukkan nihilisme, kita harus mencintai utuh kehidupan dan memposisikan kita sebagai manusia unggul dengan kehendak untuk berkuasa atau yang dapat dikatakan sebagai ubamen. Zara Tustra menggambarkan manusia, di sini Zara Tustra menggambarkan manusia seperti jembatan untuk mencapai manusia unggul. Nah, ketika melewati jembatan tersebut, manusia terkadang dapat jatuh ke arah kanan atau ke arah kiri kapan saja ketika bimbang. Yang dimaksudkan dalam Zara Tustra ini adalah untuk menjadi manusia unggul, maka kita harus menentukan sebuah pilihan di dalam hidupnya. Selanjutnya, untuk menjadi manusia unggul menurut Zara Tustra, kita sebagai manusia harus mau terus-menerus menjulangkan keinginan kita setinggi-tingginya, setelah itu terus-menerus melampaui diri kita sendiri dalam berkarya. Dengan ini, Nietzsche percaya bahwa manusia unggul selalu aktif dan kreatif. Tidak akan pernah terpengaruhi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, guna mencapai tujuan hidup yaitu ubamen, menurut Nietzsche, manusia harus berani menghadapi segala tantangan dan manusia harus berani menderita. Selanjutnya, untuk pemikiran selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Dekandensi. Selanjutnya, tentang dekandensi. Nah, untuk dekandensi sendiri itu adalah suatu kemerosotan tentang akhlak atau kemunduran tentang seni. Hubungannya apa dengan pemikirannya Nietzsche? Itu dari nihilisme yang tadi sempat disebutkan oleh Bu Amel. Jadi nihilisme itu adalah Tuhan sudah mati. Dalam The Mad Men yang buku Sprajaratusra milik Nietzsche itu dikatakan seperti ini. Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Bagaimanakah kita, pembunuh dari semua pembunuh, menghibur diri kita sendiri? Yang paling suci dan paling berkasah dari semua yang pernah dimiliki dunia telah berdarah hingga mati di ujung pisau kita sendiri. Siapakah yang akan menyapukan darahnya kita? Dengan air apakah kita dapat nyucikan diri kita? Pesta-pesta penebusan apakah? Apa perlu permainan-permainan suci yang perlu kita ciptakan? Bukankah kebesaran dari perbuatan ini terlalu besar bagi kita? Tidakkah seharusnya kita sendiri menjadi Tuhan-Tuhan semata supaya layak akan hal itu? Nah, dalam konteks ini, Tuhan sudah mati itu tidak boleh ditanggapi secara harfiah. Bahwa Tuhan secara fisik sudah mati atau sebaliknya. Ini cara Nietzsche mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan itu tidak lagi mampu berperan sebagai sumber dari semua aturan moral atau teologi. Nah, Nietzsche sendiri mengakui krisis yang diwakili oleh kematian Tuhan bagi pertimbangan-pertimbangan moral yang ada. Karena ketika seseorang melepaskan iman Kristen waktu itu, ia mencabut hak terhadap moralitas Kristen dari bawah kakinya. Moralitas ini sama sekali tidak terbukti dengan sendirinya. Dengan menghancurkan semua konsep utama dari kekristianan, iman kepada Tuhan, orang menghancurkan seluruhnya. Nah, itu kenapa dalam buku Al-Sos Prajaratusra diceritakan mengenai seorang Nabi Zaratusra yang menyebarkan ajarannya. Karena masalahnya ialah bagaimana mempertahankan sistem nilai apapun di tengah ketiadaan tatanan ilahi. Seperti itu. Indonesia itu harus selalu merombak nilai yang telah mereka ciptakan sehingga tidak terjadi dekandensi itu sendiri. Seperti itu. Untuk selanjutnya, aristokrasi bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik. Sekarang kita beralih ke pemikiran yang ketiga, yaitu terkait dengan aristokrasi. Jadi, sebenarnya aristokrasi sendiri itu ada salah satu definisi yang menyebutkan bahwa aristokrasi sendiri itu adalah terkait dengan pemerintah yang ideal. Jadi, konsep terkait dengan pemerintah yang ideal. Nah, menurut Nietzsche sendiri, kehormatan moralitas Tuhan itu ditunjukkan melalui konsep aristokrasi ini. Dimana sebuah susunan masyarakat yang ideal itu berbentuk kedaulatan hanya berada pada segelintir orang saja. Jadi, bisa dikatakan aristokrasi ini merupakan sebuah masyarakat yang memiliki kesamaan keinginan dari sekelompok orang dan bahwa untuk berbakti pada negaranya merupakan suatu kebijakan. Eh, sebuah kebajikan. di mana konsep ini konsep ini berpendapat bahwa rakyat biasa tidak memenuhi syarat untuk memerintah diri. Mereka sendiri terkait dengan hal tersebut mengenai kekuasaan bukanlah di tangan rakyat itu sendiri. Jadi, sebenarnya terkait pemikiran ini hubungannya itu terkait dengan pemerintahan. Jadi, susunan pemerintahan. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk ada pun kritik-kritik yang disampaikan terkait dengan Nietzsche ini. Selanjutnya, kritik atas Nietzsche ini salah satu pemikiran dari Nietzsche yang terkenal adalah ketika Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan sudah lama mati. Untuk pemikiran ini bukan tanpa asumsi yang mendasar yang cukup kuat, walaupun memang bukan berarti pemikiran ini bisa lepas dari kritik. Keberadaan tentang Tuhan memang tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang ilmiah, sehingga tidak harus dirasionalkan. Bukti bahwa Tuhan ada atau tidak sama-sama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Salah satu dari sekian banyak pemikiran dari Nietzsche adalah tentang pemaknaan diri atas hidup dan dunia, termasuk tentang Tuhan. Nietzsche sangat menekankan pada keberanian dan totalitas dalam menjalani hidup, sehingga salah satu cara yang ia tawarkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang berani adalah dengan mengambil resiko ini dengan apa dari agama atau meniadakan agama. Entah itu kemudian dimaknai sebagai hidup tanpa Tuhan atau sebagainya. Kemudian, dari pemikiran tersebut muncul pertanyaan dalam benak kita semua bahwa terkait dengan nilai baik dan buruk di mana standar atau tolak ukur yang kita miliki selama, dari mana standar atau tolak ukur yang telah kita miliki selama ini atau datang dari agamakah. Nah, disini, disinilah yang menjadi salah satu poin lemah dari Nietzsche yaitu ketika Nietzsche beranggapan bahwa kehidupan total harus dijalani tanpa menganut keyakinan pada agama terbentuk. Kalau memang harus demikian, berarti kita atau siapapun yang menjalani nilai baik maupun standar moral tertentu tidak bisa mengadopsi nilai yang dimiliki oleh agama tertentu. Seperti itu. Lalu, kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah pemikiran filosofis Nietzsche dapat dibagi ke dalam lima kelompok pikiran yaitu kehendak untuk berkuasa, Tuhan telah mati, nihilisme, uber, mens, kembalinya sesuatu yang sama, yang abadi. Kehendak untuk berkuasa sebagai opus maknum dari seluruh pemikiran filosofisnya, yaitu yang pertama, kehendak untuk berkuasa adalah benda pada dirinya sendiri. Kehendak untuk berkuasa turut menentukan esensi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nietzsche mengatakan dunia adalah kehendak. Yang kedua, Tuhan telah mati berisi tentang peranan agama dalam hidup manusia dan manusia menggunakan agamanya untuk tujuannya sendiri. Yang ketiga, nihilisme ialah suatu paham bahwa sesungguhnya yang terjadi di dunia ini adalah chaos. Semua benar sekaligus salah tergantung pandangan masing-masing individu. Nietzsche menyimpulkan manusia harus selalu merombak nilai yang telah mereka ciptakan sehingga tidak terjadi dekadensi. Yang keempat, ubermens ialah manusia yang mampu meresapi dan membuat nilai baru untuk dirinya bukan mengikuti nilai yang diciptakan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, kembalinya sesuatu yang sama yang abadi adalah refleksi dari semua kejadian dunia, yakni varian baru yang diulang-ulang. Kelima pemikiran tersebut membentuk layaknya sebuah jenjin. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terjadi kekurangan atau kesalahan, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Bu Amel. Baiklah, oke. Terima kasih banyak atas presentasinya. Saya kira presentasinya sudah sangat komprehensif ya. Kalian sudah menjelaskan setidaknya beberapa outline penting dari konsep-konsep dari beberapa hal dari pemikirannya Nijai. Menurut saya ada beberapa hal yang menarik yang nanti kita bisa diskusikan bersama. Mungkin sebelumnya ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan barangkali sebelum saya nanti memberikan tambahan sedikit. Nggak ada ya, kira-kira ya. Jadi memang menurut saya yang paling mungkin kalian yang perlu apa istilahnya yang perlu banyak fokus adalah pada konsep Nijai mungkin sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Itu adalah mungkin soal nihilism ya. Jadi sebenarnya notion seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang presentasi bahwa ketika Nijai menyatakan notion bahwa God is that itu bukan kematian fisik tapi sebenarnya lebih kepada ketika masa pramodernan saya juga nggak bisa bilang itu pramodernan tapi sebelum masa industrialisasi itu kita bisa lihat bahwa bahwa meaning yaitu morality itu juga konsep soal bagaimana apa tindakan yang benar apa tindakan yang salah itu kan juga to some extent juga akan berkaitan dengan memberikan meaning soal purpose of life dan sebagainya itu banyak didikte banyak diisi oleh institusi keagamaan persoalannya adalah ternyata value-value value-value yang ditawarkan oleh institusi keagamaan pada saat masa industrialisasi itu tidak compatible tidak compatible dengan kondisi yang dihadapi manusia pada saat itu ketika mungkin pada saat itu kalau coba kita lihat dari pemikiran dari konteks sosio-historisnya sekarang sosio-historisnya agama pada saat itu kita bisa lihat konsep kejadian yang terjadi di Eropa pada masa praindustrialisasi itu mereka menghadapi banyak sekali katastrophic katastrophic event seperti misalnya waktu itu wabah bubonic bubonic death mungkin kalian masih kalian pernah dengar soal black death bubonic death terus juga ada banyak mereka juga di beberapa daerah di Eropa juga mereka dikuasai oleh tiran-tiran yang kemudian membawa kondisi masyarakat itu pada kondisi yang sangat terpuruk sehingga kemudian yang mereka bisa lakukan ketika bertahan hidup adalah harapan harapan itu harapan itu kemudian disupport apa di istilahnya apa ya di di feeding di feeding oleh value yang mereka yang disediakan oleh institusi keagamaan sehingga kemudian disebut oleh Nietzsche ketika masa industrialisasi ini gak compatible lagi menurut dia bahwa pada dasarnya value atau meaning yang kemudian disediakan oleh institusi keagamaan itu udah gak compatible dengan kebutuhan manusia pada saat masa industrialisasi karena pada dasarnya ketika masa masa modern seperti ini menurut Nietzsche itu udah gak ada artinya lagi rasa kasih sayang dan sebagainya itu buat dia udah gak ada lagi jadi bahkan tujuan hidup itu sendiri itu sudah gak gak ada lagi pada dasarnya drive yang bikin manusia itu tetap hidup itu adalah instink survival makanya will to power itu kemudian yang menjadi menjadi kunci yang menjadi energi manusia untuk bertahan hidup dari sini aja kita sudah melihat ada paralel ada kesamaan yang cukup mirip antara apa yang disampaikan oleh Nietzsche dengan Freud misalnya bahwa Freud percaya bahwa pada dasarnya manusia itu hidup ya energinya adalah energi libidinal itu adalah sesuatu yang dimunculkan karena instink survival jadi udah gak masuk gak masuk akal lagi bahwa ketika kita itu ngomong soal harapan dan sebagainya ini sebenarnya perkara soal kita itu mau bertahan hidup atau tidak terus kemudian yang sangat menarik juga adalah Nietzsche juga ketika dia ngomong soal overman ini sebenarnya juga konsep yang sifatnya hypothetical ini konsepnya soal hypothetical artinya dia percaya bahwa pada dasarnya manusia itu mencapai bentuk paripurnanya itu justru ketika mereka berhasil melewati tantangan dan ancaman jadi justru pada dasarnya jadi manusia itu realistis aja prinsipnya dia itu seperti itu bahwa kamu itu kita itu menghadapi krisis demi krisis dan kamu berharap apapun ya yang pada dasarnya kalau kamu realistik itu yang bikin kamu bertahan hidup jadi bukan harapan itu sendiri bukan hope bukan value bukan morality yang kemudian memberikan memberikan meaning pada tujuan hidup manusia tapi justru sebaliknya itu adalah instinct survival yang bikin manusia itu kemudian bisa bertahan hidup bahkan secara jelas itu Nietzsche beberapa kali menyebutkan bahwa kita itu mesti berpikir yang terburuk skenario yang terburuk dan ini sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan mentalnya Nietzsche kita tahu bahwa Nietzsche itu juga punya problem kesehatan mental dia menderita schizofrenia sampai akhirnya meninggal sampai dia meninggal dia menderita schizofrenia dan kita kalau misalnya coba kaitan dengan apa yang diajarkan di pelajaran-pelajaran misalnya kayak di psikopatologi itu menunjukkan bahwa pada dasarnya orang-orang dengan kondisi depressed orang dengan kondisi depressed itu dia lebih mudah berpikir dia itu lebih berpikir realistis daripada orang dengan kondisi normal meskipun sebenarnya pikiran-pikirannya irasional tapi dia berpikir lebih realistis lebih antisipatif terhadap ancaman daripada orang-orang dengan kondisi normal kalau kita coba bayang-bayangkan aja misalnya itu coba relate dengan kondisi yang kita hadapi saat ini kita banyak mendengar misalnya orang bagaimana kalau kita menghadapi wabah ini misalnya yaudah kita berpikir positif aja itu yang justru malah bikin orang gak survive kalau kita pakai konsep dari perspektif Nietzsche dia bilang bahwa kamu harus berpikir negatif dalam hal ini itu yang bikin kamu survive sebagai manusia karena kalau gak begitu harapan itu harapan kosong udah gak ada lagi realitasnya tidak begitu kata dia ini menurut saya juga notion yang cukup menarik ketika meskipun sekali lagi ini ada counter argument juga bahwa pada dasarnya juga apakah hidup kita itu senihil itu apakah sepesimis itu apakah sebenarnya justru mungkin harapan juga memberikan energi tertentu ketika kita menjalani hidup saya juga mungkin saja itu terjadi kira-kira seperti itu ada yang mau disampaikan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita kita masuk ke Husserl yang ini agak lebih yang ini sangat berbeda dengan Nietzsche karena dia lebih banyak bicara soal bagaimana bagaimana pada dasarnya kita itu mendeteksi perbedaan antara objek dan meaning kalau gak ada berarti kelompok yang Husserl silahkan bersiap-siap kelompok Husserl sudah siap-siap silahkan terima kasih banyak kelompok kelompok Nietzsche presentasinya luar biasa sangat komprehensif dan dalam kondisi seperti ini kalian masih bisa deliver presentasi yang menurut saya juga menurut saya juga sangat-sangat komprehensif jadi terima kasih banyak oke untuk kelompok Husserl mungkin kita bisa kasih tepuk tangan di tempat masing-masing buat kelompok Nietzsche silahkan untuk yang Husserl bisa mempersiapkan diri silahkan mana Husserl Halo Husserl ada di mana kelompok yang Husserl apakah hadir hadir bu oh baik oke baiklah saya beri waktu setidaknya mungkin kita break selama 5 menit sambil menunggu teman-teman yang dari kelompok Husserl untuk mempersiapkan presentasinya selamat menikmati